Saudara-saudara sebangsa dan serta mahir Perkenalkan saya adalah PKRI Berintis Kemerdekaan Republik Indonesia Ya lihat jendela saya ini rumahnya mewah Tidak melok perang bayaran gede Nah ikilah jangan dibilang aku jendel Masa jendel kau yang nge-nge kata ini Waris Yono alias Suyono Mengaku sebagai komandan peta Blitar Supriyadi Sejumlah benda simbol perjuangan pun ditunjukkan oleh pendiri Padepokan Songgo Wijoyo, Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, Jember Ini bintang gerilya perintis kemerdekaan Republik Indonesia Semua anggota peta dapat ini Katanya sambil tangannya menunjukkan sebuah benda persegi lima Berwarna kuning kemasan Kemudian dia menunjukkan sebuah benda bulat Yang diakuinya sebagai pin bintang Seroja Pin Seroja diberikan kepada anggota Brigif 10 Komadannya waktu itu Bagaskoro Sekarang Brigif 10 sudah gak ada Yang ada Brigif 9 di Jember ini katanya Tak hanya itu, sang kakek ini juga menunjukkan pin berbentuk bintang segi lima yang menurut dia milik Presiden Soekarno Dia mengklaim benda itu terbuat dari emas Menurut dia, pin kepresidenan itu dia terima langsung dari Soekarno Ketika itu kondisi Bung Karno mulai sakit-sakitan Menjelang beliau wafat diberikan ke saya Pesan jangan dijual Ya tidak saya jual meski ini emas murni Tuturnya Selanjutnya Sang kakek ini menunjukkan sebuah tongkat komando yang dikatakan juga milik Bung Karno Tongkat itu sebelumnya terjatuh ketika Soekarno hendak berangkat ke luar negeri Terjatuh saat di bandara Kok gak ada yang kuat ngangkat Terus saya ambil Waktu beliau pulang saya berniat mengembalikannya Tapi kata beliau siapa yang kuat bawa Ya dia yang memilikinya Ya saya bawa sampai sekarang Kenangnya Benda-benda itu Lanjut Supriyadi Hingga kini masih dia rawat dengan baik Dia juga tidak berniat untuk menjualnya Karena ini amanah Ya tetap saya simpan Tidak akan pernah saya jual Tuturnya Nah Apakah kakek Suyono benar adalah pahlawan Supriyadi yang dikabarkan menghilang tahun 1945 Berikut faktanya Adanya warga yang mengaku sebagai Sodancho Supriyadi Pahlawan pemimpin peta dari Blitar melawan penjajaan Jepang waktu itu dan kini masih hidup Membuat keluarga merasa prihatin Seorang kakek bernama waris Yono alias Suyono warga Dusun Gondosari Desa Taman Sari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur mengaku identitas aslinya adalah Supriyadi Namun pihak keluarga pun menyangkal pengakuan Suyono itu Suroto Adik dari pahlawan Supriyadi Menyikapi kabar adanya kakek yang mengaku sebagai Supriyadi Ia pun mengaku sedih Karena masih ada saja yang mengaku sebagai kakak tirinya itu Sebab keluarga meyakini kalau Supriyadi telah gugur dalam medan peperangan dalam pemberontakan yang Supriyadi pimpin 78 tahun silam Supriyadi sudah menyerang pada tahun 1945 lalu dalam pemberontakan peta di Blitar dahulu Tegas Suroto Adik Supriyadi yang kini mendiami rumah keluarga di Wisma Darmadi Jalan Sodanco Supriyadi Kota Blitar ini Mengaku terakhir ketemu Supriyadi di Kabupaten Nganjuk Saat itu Supriyadi berpamitan dengan bapa mereka Darmadi sebelum berangkat memimpin pasukan peta melawan Jepang Dia mengenal kakaknya sebagai sosok pemberani Sehingga cerita tentang Supriyadi yang disampaikan Suyono yakni dirinya menghilang atau bersembunyi bukanlah sifat yang dimiliki Supriyadi Supriyadi itu orangnya sangat pemberani Saat pemberontakan itu dia masih berusia 22 tahun Berani melawan penjajahan Jepang Kakak saya lebih memilih mati bersama teman-temannya ujar Suroto Suroto berharap agar pemerintah memperbaiki sejarah yang mengatakan kalau Supriyadi hilang atau mukso Saya harap pemerintah tidak mengaburkan sejarah Lalu bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang kuat kalau sejarahnya ditutup-tutupi Yang pasti Supriyadi menggal saat melawan Jepang Dia tidak kabur karena dia bukan seorang pengecut Pungkas Suroto Nah guys, siapapun kakek ini yang tahu banyak akan sejarah kemerdekaan Indonesia Dan perjuangan pasukan pembela tanah air atau peta patut kita hargai Semoga kakek waris Yono alias Suyono selalu diberikan kesehatan Dan semoga mendapat perhatian lebih dari pemerintah Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!